SOMBONG! Su Zijing memiliki status tinggi di Cloud Rissingsek. Selain murid inti dan tetua berbaju hijau, hanya Feng Zilu yang memiliki status lebih tinggi darinya. Sekarang Ningki tiba-tiba muncul, suasana hatinya sedang buruk. Haha, kenapa kamu memanggilku kakak laki-laki? Zhongyin memandang Su Zijing sambil tersenyum tipis. Dia pernah berseteru dengan Su Zijing sebelumnya dan hubungan mereka tidak begitu baik. Apa? Apakah anda akan menjelatnya hanya karena kecepatan kultivasinya lebih cepat dari yang lain? Siapa yang tahu jika dia menyembunyikan tingkat kultivasinya atau bahkan usianya sebelum bergabung dengan sekte tersebut? Su Zijing mencibir. Wajah semua orang segera menunjukkan sedikit kecurigaan ketika mereka mendengar ini karena kata-kata Su Zijing jelas berarti bahwa Ningki bisa jadi adalah mata-mata yang dikirim oleh klan atau sekte lain. Benar? Aku lupa memberitahumu bahwa kakak senior Ning telah diterima sebagai murid inti oleh penatua lampu dari tanah terlarang tulang layu. Oleh karena itu, dia adalah murid inti. Menurut aturan sekte, bukankah sebaiknya kita memanggilnya kakak laki-laki? Zhong Yin tersenyum. Murid inti. Semua orang terkejut dan segera membungkuk pada Ningki, memanggilnya kakak laki-laki. Feng Zilu tidak terkecuali. Saat ini, wajah Su Zijing sangat pucat. Dia melirik Ningki dengan tidak percaya. Akhirnya, dia dengan enggan membungkuk dan berkata, kakak senior Ning. Ningki meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikan Su Zijing. Sebaliknya, dia tersenyum pada Zhong Yin dan yang lainnya dan berkata, adik-adik, tidak ada di antara kalian yang pernah bergabung dengan sekte ini sebelumnya, dan akan memakan waktu beberapa hari bagi kami untuk mencapai kerajaan sembilan negara. Mengapa tidak kamu menceritakan kepada kami apa yang terjadi pada kalian masing-masing untuk menghabiskan waktu? Baiklah. Feng Zilu mengangguk sambil tersenyum. Berengsek, dia berani mengabaikanku. Wajah Su Zijing menjadi merah dan putih. Kemudian, Ningki, Feng Zilu, dan murid batin lainnya saling mengenal dengan baik. Hanya Su Zijing yang berdiri di samping sambil merajuk. Mungkin dia telah menyinggung terlalu banyak orang di sekte tersebut, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Zhong Yin diam-diam senang saat melihat ini. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Kapal perang tersebut mendarat tepat di gerbang selatan ibu kota Kekaisaran Jiu-shu. Di saat yang sama, beberapa kapal perang lainnya mendarat satu demi satu. Tampaknya mereka juga salah satu dari 36 sekte teratas yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Skyswot Markis berdiri di tembok kota, dengan dingin mengamati kapal perang mendarat. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kompetisi pemeringkatan. Setiap kali hal ini terjadi, segala macam hal yang menyusahkan akan muncul di ibu kota. Sebagai orang dengan peringkat tertinggi di gerbang selatan, dia terkadang harus membayar untuk hal-hal ini. Ningki dan yang lainnya mengikuti di belakang Dengtong dan Nutau, turun dari kapal perang. Dengtong kemudian melambaikan tangannya dan kapal perang itu menyusut, jatuh ke lengan bajunya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Orang ini tingginya lebih dari sembilan kaki, dan senyum tipis terlihat di wajahnya. Di belakangnya ada sepuluh pria dan wanita muda yang budidayanya mirip dengan kelompok Zhongyin, serta tiga atau empat penatua pelaksana tingkat Dozong. Penatua pertama Sekte Jade Pil, Huang Haitau. Ningki menyipitkan matanya. Dia telah melihat pria parubaya ini di kota Suci Naga Air. Sebelum datang, Ningki sudah mengumpulkan informasi. Di antara 36 sekte teratas, Sekte Jade Pil jelas merupakan salah satu dari tiga sekte teratas. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Cloud Rising Sek. Jumlah doseng yang mereka miliki hanyalah sembilan. Ini hanya di permukaan saja. Tidak diketahui apakah ada monster tua abadi yang bersembunyi di kegelapan. Penatua Huang. Ekspresi Dengtong sedikit berubah saat melihat Huang Haitau. Agak jelek, tapi dia tetap menangkupkan kedua tangannya dan menyapanya dengan sopan. Huang Haitau tertawa pelan dan mengalihkan pandangannya ke semua orang. Ketika dia melihat Ningki, matanya sedikit bergerak. Dia merasa orang ini agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Setelah mengetahui bahwa Ningki hanyalah Dozong bintang satu, dia tidak terlalu memperhatikan dan memperlakukannya sebagai penatua pelaksana biasa. Dengtong, Sekte Cloud Rising mu hanya membawa beberapa orang ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Bahkan bukan Dohuang tingkat delapan. Huang Haitau mengungkapkan senyuman mengejek. Ekspresi Ningki berubah saat mendengar ini. Huang Haitau mengejeknya saat mereka bertemu. Sepertinya dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Cloud Rising Sek. Dengtong tertawa datar dan berkata, Tetua Huang, Sekte Cloud Rising kami tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Pilgyokmu. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, dia memberi isyarat kepada semua orang dan langsung berjalan menuju gerbang selatan. Namun di saat berikutnya, sosok Huang Haitau bergerak dan muncul di depan Dengtong. Dia menghentikannya dan berkata sambil tersenyum tipis, Jangan terlalu cemas. Apakah kamu lupa bahwa Sekte Jade Pilgyokmu harus bertaruh dengan Sekte Cloud Rising mu di setiap kompetisi peringkat? Tahun ini tidak terkecuali. Bagaimana dengan ini? Jika Anda bisa mendapatkan peringkat ke-34, saya akan kalah dan memberi Anda 50 ribu kristal spiritual menengah, dan sebaliknya. Bagaimana menurutmu? 50 ribu kristal spiritual menengah. Wajah Dengtong berubah menjadi hijau. Ini sudah setara dengan harga senjata do tingkat surga bawah. Meskipun ada taruhan di tahun-tahun sebelumnya, paling banyak 5 ribu atau 10 ribu kristal spiritual menengah. Setiap saat, Cloud Rising Shake akan menderita kekalahan telak. Kali ini, pihak lain sebenarnya meminta 50 ribu kristal spiritual menengah. Jelas sekali bahwa mereka mencoba memanfaatkan situasi ini. Elder Huang, kamu pasti bercanda. Ayo ikuti aturan tahun-tahun sebelumnya dan bertaruh 10 ribu kristal spiritual tingkat menengah. Dengtong tersenyum. Dia tahu bahwa taruhan itu tidak bisa dihindari, tapi setidaknya dia bisa meminimalkan kerugiannya. Saat dia mengatakan ini, para tetua dan murid dalam dari Sekte Pil Giok tertawa pelan. Di pihak Sekte Cloud Rising, dengan Wu Hu sebagai pemimpinnya, para tetua dan murid dalam semuanya menatap dengan marah ke arah pihak lain. Suasana di kedua sisi tampak sedikit tegang. Orang-orang yang lewat di sekitarnya berhenti untuk menonton pertunjukan. Di gedung tinggi, Markis Tian Jian awalnya memiliki ekspresi sombong saat dia menyaksikan adegan ini. Namun, saat dia melihat Ningki, ekspresinya berubah. Orang ini telah menerobos ke ranah Douzong. Ketika Markis Tian Jian menyadari bahwa budidaya Ningki sudah menjadi Douzong Bintang 1, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia ingat terakhir kali dia melihat Ningki, dia hanyalah Dou Huang Puncak. 10.000 kristal spiritual tingkat menengah. Apakah Anda mencoba mengusir seorang pengemis? Huang Haitau memandang Deng Tong dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Tetua Deng, karena mereka ingin bertaruh, sekte Cloud Rising kita akan melakukannya. Apa yang perlu ditakutkan? Ningki tiba-tiba berkata, Suosh, suosh, suosh. Semua orang memandang Ningki. Nu Tao sangat marah. Apa hakmu untuk berbicara? Mundur. Ningki tersenyum dan memandang Nu Tao. Dia mengabaikannya dan menatap Deng Tong. Huh, senior Ning masih muda dan tidak sabar. Sekte Cloud Rising kita tidak pernah memenangkan taruhan dengan sekte Jadepil. Jika kita kehilangan 50.000 kristal spiritual tengah kali ini, sumber daya budidaya kita akan berkurang 20% lagi. Haha, Ningki, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. 692. Deng Tong, aku tidak menduga tetua pengelola sekte Cloud Risingmu begitu pantang menyerah. Namun, lelaki tua ini setuju dengan kata-katanya. Bahkan jika dia tidak takut, mengapa kamu, seorang tetua yang bermartabat, harus takut? Huang Haitho melirik Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman, lalu menatap Deng Tong dan menggoda. Deng Tong menghela nafas dalam hatinya. Semakin banyak orang yang menonton sekarang. Jika dia menolaknya sekarang, itu akan berdampak buruk bagi reputasi sekte Cloud Rising. Baiklah, 50.000 itu. Deng Tong mengangguk. Hahaha, ini adalah sekte Cloud Rising. Sebagai salah satu dari 36 sekte besar, memang seharusnya begitu. Terima kasih banyak atas kristal spiritual tengah anda. Huang Haitho tertawa keras dan memimpin orang-orang dari sekte Jade Pil ke gerbang selatan. Arogan, terlalu sombong. Wuhu dan sesepuh di akun lainnya sangat marah. Ningki, kamu harus bertanggung jawab untuk ini. Nu Tao dengan marah menatap Ningki. Mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Ningki tersenyum tipis. Anda, anda jelas tahu bahwa sekte Cloud Rising kami pasti akan kalah, namun anda masih menyetujui taruhan sekte Jade Pil sebesar 50.000 kristal spiritual menengah. Apa motifmu? Nu Tao berkata dengan tegas. Aneh, bagaimana anda tahu bahwa Cloud Rising sek kami akan kalah? Apakah kamu seorang pengkhianat? Ningki tertawa. Beraninya kamu. Nu Tao langsung mengirimkan telapak tangannya ke arah Ningki. Namun, begitu dia bergerak, lengannya ditangkap oleh Dengtong. Dengtong dengan samar berkata, Elder Nu, tolong kendalikan emosimu. Ningki benar. Hasilnya belum diputuskan. Kamu tidak bisa membuat kesimpulan secepat ini. Elder Deng, karena anda percaya pada anak ini, saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Saya harap pemimpin sekte akan menyetujui pilihan anda. Nu Tao mencibir dan menarik lengannya. Ayo pergi. Dengtong memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh, lalu memimpin semua orang ke gerbang selatan. Begitu mereka pergi, para penonton mulai saling berbisik. Akan ada pertunjukan yang bagus kali ini. Sekte Cloud Rising mempertaruhkan 50 ribu kristal spiritual menengah dengan Sekte Pilgyok. Kita tidak bisa hanya duduk diam. Saya akan menjadi bangkir. Siapa yang ingin anda pertaruhkan? Tentu saja itu adalah Sekte Pilgyok. Tidak diragukan lagi, Sekte Pilgyok. Aku akan bertaruh pada Sekte Pilgyok. Tidak ada yang mau bertaruh pada Cloud Rising Sekte. Sekte Cloud Rising tidak pernah menang. Setiap kali, mereka akan bersama dengan Sekte Clear-Klir dan bergiliran duduk di antara posisi 36 dan 35. Akan sangat sulit untuk memasuki posisi 34. Kali ini, kalian semua baru saja mendengarnya. Murid terkuat dari Sekte Cloud Rising yang berpartisipasi kali ini hanya berada di puncak Dohuang pada titik hidup dan mati ketujuh. Bagaimana kalau begini, kemenangan Sekte Jade Pil akan menjadi 100 banding 5, dan kemenangan Sekte Cloud Rising akan menjadi 100 banding 5. Ada yang mau. Aku berani bertaruh 500 kristal roh tingkat rendah bahwa Sekte Pilgyok akan menang. Saya berani bertaruh 1000 yuan. 10.000. Wajah bangkir itu tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dia awalnya mengira tidak akan banyak orang yang bertaruh. Bagaimanapun, kemungkinannya terlalu kecil. Pada akhirnya, dia meremehkan antusiasma orang-orang ini. Di bawah pimpinan Dengtong, rombongan tiba di salah satu properti yang dibeli oleh Cloud Rising Sek di ibu kota. Itu adalah halaman dengan 18 pintu masuk, dan ada lusinan ruangan, cukup untuk setiap orang memiliki satu. Hari kompetisi pemeringkatan semakin dekat. Sebaiknya kalian semua tetap berada di halaman beberapa hari ini. Tidak. Dengtong memberi tahu kelompok itu dan meninggalkan halaman. Nutao dengan dingin menatap Ningki, mendengus, dan berbalik untuk memasuki kamarnya. Melihat ini, Ningki tersenyum tipis dan memimpin Niu Dazuang keluar halaman. Ningki, kamu mau kemana? Wuhu maju dan bertanya dengan cemas. Saya akan keluar jalan-jalan. Penatua Wuhu, jangan khawatir tentang keselamatan saya. Ningki tersenyum. Wuhu awalnya ingin mengikuti Ningki untuk melindunginya, tapi kemudian dia ingat bahwa Ningki bahkan bisa membunuh pedang ilahi Tuoba. Dengan kekuatan Wuhu saat ini, jika dia mengikuti Ningki, Ningki lah yang akan melindunginya. Memikirkan hal ini, Wuhu menganggup dan berkata, hati-hati. Oke. Ningki menganggup dan memimpin Niu Dazuang keluar halaman, langsung menuju ke perguruan Tianji di pinggiran. Dia tahu bahwa keluarga Tuoba pasti tidak akan membiarkan pedang ilahi Tuoba mati sia-sia di tangannya. Dia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dalam kegelapan. Ningki perlu bersiap menghadapi hari hujan. Setelah Ningki meninggalkan halaman, Nutao, yang semula berada di dalam ruangan, muncul tidak jauh di belakang Ningki dan diam-diam mengikutinya. Ibu kota. Di pinggiran. Kesempatan bagus. Nutao mengepalkan tangannya. Dia telah mengikuti Ningki sampai ke sini. Tempat ini sangat luas dan berpenduduk jarang. Sangat cocok untuk membunuh dan membakar. Selama dia tiba-tiba menyerang Ningki, bahkan jika Ningki memiliki sepuluh nyawa, dia pasti akan mati. Saat dia hendak menyerang, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Perasaan berbahaya datang dari lubuk hatinya. Seorang Douzun berbeda dari seorang praktisi biasa. Untuk menjadi seorang Douzun, seorang Douzun perlu memadatkan semangatnya. Oleh karena itu, indra ke enam Douzun biasanya sangat kuat dan akurat. Karena Nutao merasakan bahaya, pasti ada bahaya di depannya. Apa yang membuatku merasa seperti ini? Mungkinkah anak ini? Mustahil. Nutao melihat sekeliling dengan waspada. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Ningki. Orang tua ini memandang Ningki sambil tersenyum. Penatua Jin. Wajah Ningki menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia kemudian berkata kepada Niu Dazuang, Dazuang, ini Penatua Jin, sambut dia. Saya Niu Dazuang, sapa Penatua Jin? Niu Dazuang buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuk. Elder Jin, orang ini adalah muridku. Ningki berkata sambil tersenyum. Muridmu, Anda menerima murid di usia yang begitu muda. Anda benar-benar berpikiran terbuka. Saya ingat ketika saya menerima murid pertama saya, sepertinya saya berusia lebih dari 400 tahun. Orang tua Jin menghela nafas. Itu karena Penatua tergila-gila dengan jalur penempaan senjata. Si kecil ini tentu saja tidak bisa membandingkannya. Ningki mengambil kesempatan itu untuk menyanjungnya. Itu benar. Kalau tidak, bagaimana keterampilan menempa senjataku bisa mencapai level seperti itu hari ini? Pak tua Jin berkata dengan arogan tanpa menahan diri. Kalau begitu Penatua Jin, apakah ada kemajuan dalam pengembangan peluru pembunuh naga? Ningki berkata sambil tersenyum. Aku tahu kamu tidak akan datang tanpa alasan. Orang tua Jin memutar matanya ke arah Ningki dan berkata, ikutlah denganku. Ketika Pak tua Jin membawa Ningki dan Niuda Zuang ke Institut Rahasia Surgawi, Nu Tao dengan jelas melihat bahwa pihak lain melirik ke arah sosoknya yang tersembunyi. Anak ini sebenarnya memiliki persahabatan yang begitu besar dengan Sein Jin. Tidak heran Mondulu akan membela dia sebelumnya. Nu Tao mengepalkan tangannya dan mengertakan gigi. Ada sedikit keengganan di wajahnya saat dia berbalik dan pergi. Tampaknya mustahil untuk mengambil tindakan terhadap Ningki di ibu kota. Mengikuti Pak tua Jin sampai ke tempat penelitiannya, Niuda Zuang terus melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Orang tua Jin berkata sambil tersenyum, muridmu tidak tahu cara menempas senjata, kan? Ya, dia tidak tahu. Ningki mengangguk. Saya bisa belajar, guru. Kata Niuda Zuang dengan wajah tulus, tiba-tiba mengedipkan matanya yang besar dan murni. Memikirkan bakat bodohnya, Ningki menendang pantat Niuda Zuang, ayo bermain, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Penatua Jin. Ya Tuan. Niuda Zuang menutupi pantatnya dan berjalan ke samping. Memasuki ruangan, Pak tua Jin segera mengeluarkan, nanas ukuran kepala manusia dan berkata kepada Ningki, saya menyebutnya versi peningkatan peluru pembunuh naga. 693 Melihat wajah gembira Ningki, Pak tua Jin menyeringai dan menyimpan versi peluru pembunuh naga yang telah disempurnakan. Penatua Jin, saya telah menyinggung banyak orang akhir-akhir ini. Bisakah Anda memberi saya selusin atau lebih untuk melindungi diri saya sendiri? Ningki menggosok tangannya dan tersenyum. Selusin atau lebih, tahukah Anda berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menyempurnakan versi peluru pembunuh naga yang disempurnakan? Total 49 hari. Pak tua Jin mencibir. 49 hari. Jika Pak tua Jin tidak berbohong, maka dia pasti telah menyelamatkan setidaknya 7 atau 8 versi peluru pembunuh naga yang ditingkatkan selama periode waktu ini. Memikirkan hal ini, Ningki tertawa datar dan berkata, Penatua Jin, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Aku hanya tahu bahwa kamu adalah anak nakal yang bijaksana. Serahkan boneka kuno milikmu itu dan aku akan memberimu 5 peluru pembunuh naga pembasmi dunia yang diperkuat. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, kamu tidak akan rugi. Sebaliknya, kamu akan mendapatkan keuntungan. Jika 5 peluru pembunuh naga pembasmi dunia yang diperkuat meledak, itu akan cukup untuk membunuh puncak dosun. Jika ada sekte yang menyinggung Anda, Anda dapat menempatkannya di depan gerbang gunung mereka. Bukankah itu bagus? Pak Tua Jin berkata sambil tersenyum. Penatua Jin, sejujurnya, boneka kuno itu dihancurkan oleh formasi pemusnahan naga air di kota suci naga air. Jika bukan karena itu, kamu tidak akan bisa melihatku sekarang. Ningki tersenyum pahit. Apa? Kota suci naga air? Formasi pemusnahan naga air? Wajah Pak Tua Jin menunjukkan sedikit keterkejutan. Ningki dengan kasar menjelaskan masalahnya. Semakin banyak Pak Tua Jin mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut. Akhirnya, dia merasa lega saat mengetahui bahwa Gusanduo telah dibunuh oleh formasi pemusnahan naga air. Pak Tua Jin memandang Ningki dari atas ke bawah dengan ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, Tahukah kamu bahwa jika Gusanduo dibiarkan muncul, kita manusia harus menyerahkan setidaknya 30 persen wilayah kita. Terlebih lagi, binatang iblis tidak lagi puas bersembunyi di hutan yang luas. Jika saatnya tiba, itu akan merepotkan. Apakah Gusanduo sekuat itu? Ningki mengerutkan kening. Kuat? Sangat kuat. Bahkan jika aku melihatnya, aku akan berbalik dan lari. Binatang iblis semacam ini yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, aku khawatir tidak ada seorang pun di tiga klan naga utama yang dapat menekannya. Pak Tua Jin mengangguk. Ningki menarik nafas dengan tajam. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Gusanduo sekuat ini. Dia mengira dia hanyalah seorang dodi biasa. Meskipun dodi jarang ditemukan di Dongsuan, masing-masing dari sembilan klan besar memiliki setidaknya satu atau dua klan. Aku tidak menyangka kamu mengaktifkan formasi pemusnahan naga air secara tidak sengaja. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Pak Tua Jin menepuk bahu Ningki dan tertawa. Hei, karena aku telah memberikan kontribusi yang besar, mengapa senior Jin tidak memberiku beberapa peluru pembunuh naga? Ningki berkata sambil tersenyum. Itu adalah dua hal yang benar-benar berbeda. Mengesampingkan fakta bahwa kamu hampir menggali Gusanduo, bahkan jika kamu mengaktifkan formasi pemusnahan naga air di kemudian hari, itu masih merupakan gerakan yang tidak disengaja. Jika kita benar-benar melihatnya seperti ini, kamu jelas-jelas salah. Namun, tentu saja aku tidak akan memberitahu Kaisar Sembilan Provinsi tentang hal ini, jadi jangan khawatir. Pak Tua Jin memutar matanya ke arah Ningki. Sial, orang tua sialan ini, berubah putih menjadi hitam. Ningki mengutuk dalam hatinya. Bagaimana kalau begini? Aku bisa memberimu peluru pembunuh naga, tapi kamu harus mengajariku semua keterampilan, visi kamu. Aku tahu bahwa apa yang kamu ajarkan padaku tidak komprehensif. Pak Tua Jin berkata sambil tersenyum. Jadi lelaki tua ini menungguku di sini. Ningki terkeke pada dirinya sendiri dan mengangguk, Senior Jin, 10 peluru pembunuh naga yang diperkuat, 50 peluru pembunuh naga. Kamu meminta terlalu banyak, 5 peluru pembunuh naga pemusnahan dunia yang ditingkatkan, 10 peluru pembunuh naga pemusnahan dunia. Pak Tua Jin tertawa dingin. Kesepakatan. Ningki berkata sambil tersenyum. Ah, saya ditipu oleh bocah ini, saya seharusnya menurunkan harga saya. Pak Tua Jin menepuk pahannya dengan menyesal. Senior Jin, berikan aku peluru pembunuh naga dulu. Aku harus kembali dan mengatur hal-hal yang kamu inginkan sebelum aku bisa memberikannya kepadamu. Ningki mengulurkan tangannya. Kamu tinggal di mana? Oh ya, kamu di sini untuk berpartisipasi dalam kualifikasi, kan? Lalu aku tahu di mana kamu tinggal. Jangan pernah berpikir untuk menyelinap pergi. Pak Tua Jin berkata sambil mengeluarkan 5 peluru pembunuh naga seukuran kepala dan memberikannya kepada Ningki, lalu mengeluarkan 10 peluru pembunuh naga normal berukuran nanas. Setelah Ningki menyimpan peluru pembunuh naga, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Pak Tua Jin sambil tersenyum dan membawa Niwuda Zuang kembali ke halaman. Melihat Ningki dan Niwuda Zuang telah kembali dengan selamat, Wuhu menghela nafas lega di dalam hatinya. Dalam waktu singkat ini, dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri beberapa murid sekte bertempur di jalanan ibu kota dan ditangkap oleh polisi dari sekte penjara hitam. Dazuang, jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting. Carikan kertas dan sikat untukku. Ningki berkata pada Niwuda Zuang. Ya Tuan. Niwuda Zuang membungkuk hormat dan pergi. Tak lama kemudian, dia membawa kembali setumpuk kertas putih dan kuas. Ningki menghabiskan 50 koin pembunuh naga dari pasar pembunuhan naga dan membeli satu set pengetahuan fisika sekolah menengah pertama dari kelas 1 hingga kelas 3. Lalu, dia dengan cepat menyalinnya. Dengan kecepatan tangannya saat ini, dia selesai menyalinnya dalam setengah hari. Kemudian, dia memerintahkan Niwuda Zuang untuk membawa kumpulan pengetahuan fisika dasar ini kepada Pak Tua Jin. Institusi Rahasia Surgawi. Setelah Pak Tua Jin menerima kertas putih yang mencatat pengetahuan fisika sekolah menengah pertama dari kelas 1 hingga kelas 3, dia hanya melihat sekilas sebelum wajahnya bersinar karena kegembiraan. Dia dengan santai memberi Niwuda Zuang 100 kristal spiritual tengah, lalu melambaikan tangannya untuk mengusir Niwuda Zuang dan menutup pintu dengan keras. Niwuda Zuang tiba-tiba menerima 100 kristal spiritual menengah dan sangat bahagia. Dia berpikir dalam hati bahwa gurunya sangat baik padanya karena memberikan pekerjaan yang bagus kepadanya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Dini hari. Kakak senior, jika Ningki tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, ayo menyerah. Di jalanan ibu kota, Zou Luning mengirimkan pesan telepati ke Wuma Fengling. Wuma Fengling menganggup dan berkata, baiklah, ini yang terakhir kalinya. Zou Luning baru saja tersenyum saat melihat Ningki berjalan ke arahnya. Deng Tong, Nutao, Wu Hu, Feng Zilu dan yang lainnya bersamanya. Mereka akan pergi ke arena kompetisi ibu kota. Itu kalian. Bibir Ningki melengkung. Mata Wuma Fengling menunjukkan jejak niat membunuh saat dia dengan dingin menatap Ningki. Melihat ini, Zou Luning buru-buru tertawa dan berkata, kalian mau pergi kemana? Arena kompetisi ibu kota. Ningki tersenyum tipis. Kemudian, ketika dia melewati Wuma Fengling dan Zou Luning, dia tersenyum dan mengirimkan pesan telepati kepada mereka, kalian masih belum menyerah untuk membunuhku. Bagaimana? Bagaimana dia tahu? Ekspresi kedua gadis itu membeku dalam sekejap. Saat mereka bereaksi, Ningki dan yang lainnya sudah menghilang di sudut jalan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dia tahu? Zou Luning tersenyum pahit. Tidak peduli bagaimana dia mengetahui niat kita, aku masih ingin mencobanya untuk terakhir kalinya. Wuma Fengling berkata dengan dingin. Kemudian, dia berjalan menuju arena kompetisi ibu kota. Arena kompetisi ibu kota. 694 Kekaisaran Jeyushu Ibu kota Di arena Tribun Keluarga Kerajaan Kali ini, karena ini adalah kualifikasi antara sekte teratas Dongshuan dan sekte teratas, banyak orang datang ke istana. Ada sembilan kasim dengan pangkat yang sama dengan Yurujin, dan masing-masing dari mereka memiliki dua atau tiga pangeran atau putri muda di sisinya. Di depan 30 orang ini, ada seorang kasim tua. Wajahnya berkerut dan terkulai, seolah hendak memasuki peti mati. Dia tampak tak bernyawa. Orang ini adalah kasim berjubah emas peringkat pertama di istana yang paling dekat dengan Kaisar Jeyushu, Fuhu. Di sampingnya berdiri beberapa orang dari berbagai usia. Orang-orang ini semuanya adalah pangeran yang menduduki peringkat delapan besar. Beberapa dari mereka sudah sangat tua, tetapi selama Kaisar Jeyushu tidak turun tahta, mereka akan tetap menjadi pangeran meskipun mereka berusia seribu tahun. Selain itu, seluruh arena pertempuran telah dikelilingi oleh polisi dari sekte penjara hitam, untuk menjaga insiden mendadak. Di antara penonton, selain rakyat jelata di ibu kota, ada juga lebih dari seratus bangsawan setempat. Ada ribuan orang yang menempati tribun terbaik. Ye Mingyu berdiri di tribun sekte penjara hitam, dengan kepala polisi Yang Ben di sampingnya. Sebelumnya, karena masalah antara Ningki dan Yuan Yi, Ye Mingyu telah menyebabkan Yang Ben kehilangan muka. Setelah dia kembali, dia dihukum berat. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ningki di tribun klan Cloud Rising, niat membunuh yang mendalam muncul di matanya. Fuhu memandang Yang Ben dengan acuh tak acuh. Tatapan mereka bertemu di udara. Sepertinya ada suara robekan, dan sambaran petir menyambar. Kemudian, Fuhu menoles sambil tersenyum dan menatap Yurujin. Matanya bergerak sedikit. Yurujin terkejut, dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Mungkinkah Kasim Fuhu telah melihat perubahan tubuhnya? Oh, seandainya saya tahu, saya pasti sudah menyerahkan surat pengunduran diri saya lebih awal. Kasim kamu, setelah ini, aku akan pergi ke kediamanmu. Fuhu tersenyum tipis. Kasim berjubah perak peringkat kedua lainnya semuanya tampak bingung ketika mendengar ini. Di saat yang sama, sedikit kecemburuan muncul di mata mereka. Mereka tidak tahu kenapa Kasim Fuhu tiba-tiba ingin pergi ke kediaman Yurujin. Mungkinkah Yurujin telah melakukan sesuatu yang hebat akhir-akhir ini? Namun sepertinya mereka belum pernah mendengarnya. Yurujin tersenyum pahit di dalam hatinya. Tampaknya semuanya telah benar-benar terungkap. Kalau tidak, mengapa Fuhu tiba-tiba ingin pergi ke rumahnya? Tidak ada harta karun di rumahnya. Memikirkan hal ini, Yurujin diam-diam melirik Ningki dan mulai membuat rencana. Di platform tontonan Cloud Reasing Sek, Nutao melirik kursi kosong tidak jauh dari sana dan mencibir pada Dengtong, orang-orang dari Sekte Pilgyok selalu menjadi orang terakhir yang masuk. Bahkan Sekte Bintang Surgawi peringkat pertama dan kedua serta Lembah Jiwa Mas tidak memiliki kesombongan seperti itu. Dengtong terkekeh, biarkan saja. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke Sekte Bintang Langit dan Lembah Jiwa Mas tidak jauh dari sana. Ketika kedua pemimpin itu melihat Dengtong memandang mereka, mereka tersenyum dan mengangguk dengan sopan. Melihat para murid Sekte Dalam di belakang mereka, setidaknya ada tiga puncak Dohuang yang telah memasuki tahap hidup dan mati kesembilan. Dengtong menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan Sekte pihak lain memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Sekte Cloud Reaching. Memikirkan hal ini, Dengtong melihat ke sisi lain. Disitulah Sekte Luminus Jing berada. Sekte Luminus Jing dapat dikatakan sebagai sesama penderita dari Sekte Cloud Reaching. Dalam setiap kompetisi pemeringkatan, keduanya akan bergantian duduk di posisi terakhir. Mata Dengtong tiba-tiba menjadi sangat serius. Ini karena dia melihat dengan matanya sendiri bahwa di belakang pemimpin Sekte Jing bercahaya, Jiang Fei Liu, berdiri puncak Dohuang yang telah memasuki tahap hidup dan mati kesembilan. Selain dia, budidaya murid Sekte Dalam yang tersisa mirip dengan yang dimiliki oleh Sekte Cloud Reaching. Yang terkuat di antara mereka hanyalah puncak Dohuang yang telah memasuki tahap hidup dan mati ketujuh. Dengtong, kali ini, Sekte Cloud Reaching mu akan berada di posisi terakhir lagi. Jiang Fei Liu tersenyum dan mengirimkan suaranya ke Dengtong. Elder Jiang, saya ingat bahwa Sekte Jing bercahaya Anda bahkan tidak memiliki puncak Dohuang yang telah memasuki tahap hidup dan mati kedelapan. Di mana Anda menemukan pria kecil ini? Dengtong mengirimkan suaranya dengan wajah penuh kecurigaan. Haha, kenapa kamu peduli? Bagaimanapun, dia sekarang adalah murid Sekte Dalam dari Sekte Luminus Jing saya. Jiang Fei Liu mengirimkan suaranya dengan bangga. Dengtong tahu bahwa pihak lain jelas telah mendapatkan bantuan dari luar. Puncak Dohuang yang telah memasuki tahap hidup dan mati kesembilan tampaknya jauh lebih tua daripada rata-rata murid Sekte Dalam. Bakatnya seharusnya tidak terlalu bagus. Namun, dia telah berkultivasi dalam waktu yang lama dan sepertinya tidak masuk dalam seratus besar peringkat naga. Oh, ini benar-benar serangan dua arah. Taruhan dengan Sekte Pil Giok dan persaingan dengan Sekte Luminus Jing. Huh. Dengtong menghela nafas lagi di dalam hatinya. Saat waktu semakin dekat, para murid Sekte Pil Giok, yang dipimpin oleh Huang Haitao, akhirnya tiba di arena. Mereka duduk di tribun penonton di samping Cloud Rising Sek. Hahaha, waktunya tepat. Dengtong, apakah kamu sudah menyiapkan 50 ribu kristal spiritual tengah? Huang Haitao menertawakan Dengtong. Wajah Dengtong berubah menjadi hijau. Kami akan membicarakannya setelah kompetisi. Penatua Huang masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Oh, itu benar. Aku harus membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Sayangnya, murid-murid Sekte Cloud Risingmu tidak akan bisa bertemu dengan murid-murid Sekte Pil Giokku. Huang Haitao mengejek. Menurut aturan kompetisi pemeringkatan, Sekte yang berada di peringkat terbawah akan bersaing terlebih dahulu dan kemudian berjuang untuk naik. Sekte Jade Pil menduduki peringkat ketiga. Jika mereka ingin bertemu dengan murid-murid Sekte Pil Giok, mereka harus mengalahkan 32 Sekte berturut-turut. Itu sebabnya Huang Haitao mengatakan ini. Sudah waktunya. Sekte Cloud Rising, Sekte Jing bercahaya, apakah kalian siap? Penatua Zhou Tianxing, yang menduduki peringkat pertama di antara 36 Sekte teratas, berdiri sambil tersenyum dan memandang Deng Tong dan Jiang Fei Liu. Sekte Jing bercahaya sudah siap. Jiang Fei Liu berkata dengan suara yang jelas. Deng Tong menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Sekte Cloud Rising juga sudah siap. Kalau begitu, kalian berdua bisa mengirim muridmu ke arena. Menurut aturan, dua dari tiga pertandingan akan menang. Zhou Tianxing tersenyum tipis. Saat dia selesai berbicara, Puncak Dohuang, yang berada di belakang Jiang Fei Liu, muncul di arena. Eh, Puncak Dohuang yang telah memasuki tahap ke-9 hidup dan mati. Sekte Luminus Jing sebenarnya memiliki murid dalam seperti itu. Mungkinkah dia bisa menjadi bantuan dari luar? Melihat penampilan pemuda ini, saya tidak memiliki kesan apapun tentang dia. Dia seharusnya tidak masuk dalam peringkat 100 teratas peringkat naga. Saya memperkirakan dia berusia lebih dari 60 tahun. Semua orang tahu bahwa peringkat klan 100 Xiao memperhitungkan faktor usia dan waktu pelatihan. Semakin muda seseorang, semakin tinggi pula budidayanya, dan semakin tinggi peringkatnya. Beberapa Dohuang tua yang telah bertahan pada tahap ke-9 hidup dan mati selama lebih dari 100 tahun bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk diperingkat di peringkat naga. Orang ini harus menjadi salah satu dari mereka. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim oleh Claude Rising Sek. Pemimpin sekte dari sekte Phoenix Surgawi berpikir sendiri di sudut panggung tontonan. Di sampingnya duduk dua tetua tingkat Doh Zhong, 10 Dohuang bintang 3 hingga 9, dan puluhan murid tingkat Dohuang. Qin Yao, Ling Yan, Ling Mu, dan Ling Xiao juga termasuk di antara lusinan Dohuang ini. 695 Mendengar kata-kata Nutao, Feng Zilu, Zhong Yin, Su Zijing, dan Wu Hu semuanya memandang Niu Dazuang dan Ning Qi. Wu Hu menelan ludahnya dan tertawa getir di dalam hatinya. Dohuang bintang 1 bertarung melawan puncak Dohuang di gerbang kehidupan dan kematian yang ke-9. Bukankah ini hanya mencari masalah? Nutao memperlihatkan ekspresi mengejek. Jika Ning Qi setuju, Niu Dazuang pasti akan gagal di babak pertama dan dia secara alami akan memenangkan taruhan dengan Ning Qi. Meskipun dia tidak bisa membunuh Ning Qi, dia bisa mengambil salah satu lengannya sebagai bunga. Kehilangan lengan akan sangat mempengaruhi kemampuan bertarung Ning Qi dan dia perlahan bisa mengatasinya di masa depan. Jika Ning Qi tidak setuju, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Dia tidak hanya akan kalah taruhan, tapi dia juga akan disebut pengecut. Hei hei, murid sejati Ning. Saya ingin melihat bagaimana Anda lulus hari ini setelah menyinggung Penatua Nutao. Ketika saatnya tiba, Anda akan kehilangan 50 ribu kristal spiritual menengah ke Sekte Pilgyok. Hutang ini akan membebani Anda, bukan? Su Zijing memandang Ning Qi sambil tersenyum dan tatapan sombong muncul di matanya. Penatua Deng, saya pikir. Saya akan pergi. Feng Zilu berdiri dan berkata dengan suara rendah. Tidak dibutuhkan. Ning Qi tersenyum dan berkata kepada Niu Dazuang, Dazuang, pergi. Ya Tuan. Niu Dazuang menganggup dan melompat. Sebelum Deng Tong dan yang lainnya sempat bereaksi, dia sudah mendarat di arena dan menghadapi puncak Dohuang dari gerbang ke-9 dari Sekte Murni bercahaya. Sekte Cloud Rising telah mengirim seseorang. Kenapa dia hanya Dohuang bintang 1? Aneh, apakah benar-benar tidak ada orang lain dari Cloud Rising Sek? Sepertinya Cloud Rising Sek masih akan berada di posisi terbawah dalam kompetisi peringkat tahun ini. Jiang Fei Liu memandang Niu Dazuang dan kemudian ke Deng Tong. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mengalahkan Cloud Rising Sek kali ini terlalu mudah. Cloud Rising Sek hanya mengirimmu. Fang Tiandao mengerutkan kening dan menatap Niu Dazuang dengan sedikit ketidaksenangan di matanya. Tuan mengirimku, kata Niu Dazuang dengan suara teredam. Tuanmu, oh, penatua diakon, atau penatua berbaju hijau, tapi itu tidak masalah. Jika kamu mengaku kalah sekarang, aku akan membiarkanmu hidup. Fang Tiandao berkata dengan ringan. Meskipun bakat dan kekuatannya sangat biasa, budidayanya puluhan ribu mil lebih tinggi daripada milik Niu Dazuang. Jika Niu Dazuang adalah murid pilihan surga yang telah memasuki ujian hidup dan mati kelima atau keenam, dia mungkin merasa was-was. Namun, Dohuang bintang satu. Di matanya, mereka seperti semut. Guru berkata bahwa saya harus menempati posisi pertama dalam kompetisi pemeringkatan. Niu Dazuang melanjutkan. Tempat pertama. Ketika semua orang di arena mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka semua melihat ke arah tribun Claude Risingsek. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan, penghinaan, dan rasa kasihan. Wuhu dan yang lainnya tidak bisa mengangkat kepala. Mereka kesal. Bagaimana murid mereka, Ningki, bisa mengatakan hal seperti itu? Mengapa Ningki memintanya untuk mendapat tempat pertama? Tetua Deng, apakah kamu melihatnya? Membiarkan anak ini berkelahi adalah sebuah kesalahan besar. Dia membuang muka dari sekte awan meningkat kita. Nu Tau mencibir. Wajah Deng Tong berwarna hijau. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Jika dia tahu bahwa Niu Dazuang akan mengucapkan kata-kata, sombong, seperti itu, dia tidak akan membiarkan Niu Dazuang bertarung bahkan jika dia mati. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Mereka hanya bisa menunggu hingga pertempuran berakhir dan berharap mereka akan melupakan kata-kata berani Niu Dazuang. Tetua Sekte Bintang Langit, Zou Tian Xingchen, tersenyum dan melirik ke arah Niu Dazuang. Dia berkata dengan lemah, memiliki mimpi itu menyenangkan. Bagaimana jika mimpi itu menjadi kenyataan? Penatua Xingchen benar. Itu benar. Meskipun budidayanya tidak bagus, dia tidak bisa menghentikan orang lain untuk bermimpi. Ya, saya benar-benar ingin tahu siapa sesepuh dari Sekte Awan meningkat yang mana gurunya. Dengan ambisi seperti itu, budidayanya tidak boleh rendah. Apakah Nutao atau Deng Tong? Satu demi satu, para tetua dari 36 Sekte teratas setuju. Huang Haitau tersenyum dan menatap Deng Tong. Dia berkata, setelah pertempuran ini, Penatua Deng, bisakah Anda memperkenalkan Tuan Anak ini? Saya sangat ingin bertemu dengannya. Tempat pertama, pikirannya bertepatan dengan pikiranku. Hahaha. Deng Tong menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Tuanmu benar-benar Tuan yang baik, kata Ye Zichen sambil tersenyum. Fang Tian Dao mengucapkan kata-kata ini untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia menebaskan pedangnya ke arah Niu Dazuang. Dia menggunakan 30 persen kekuatannya dalam tebasan ini. Itu cukup untuk membunuh satu bintang Dou Huang. Melihat bayangan pedang yang terbentuk dari Dou Qi hendak menebas tubuhnya, Niu Dazuang tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Setelah itu, dia tidak menghindar dan dengan paksa menerima serangan ini. Dengan keras, Niu Dazuang terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. Fang Tian Dao menggelengkan kepalanya dengan jijik dan pergi. Tepat ketika semua orang mengira pertempuran telah berakhir, Niu Dazuang tiba-tiba berdiri dari tanah dan menyerang Fang Tian Dao dengan raungan keras. Orang ini tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Mata Fang Tian Dao menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah itu, dia menebas dengan pedangnya lagi. Bang! Niu Dazuang dikirim terbang lagi. Setelah itu, dia berdiri dari tanah. Meski ada dua luka pedang di tubuhnya, sepertinya hal itu tidak mempengaruhi Niu Dazuang sama sekali. Pertahanan tubuh Dewa Perang Tahap ke-6 yang sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Meskipun bonus HP jauh dari sebanding dengan seni perajna gajah naga, dalam hal pertahanan, ia jauh di depan seni perajna gajah naga. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Setelah berdiri dari pedang Fang Tian Dao dua kali, siapapun yang memiliki sedikit otak dapat melihat bahwa Niu Dazuang bukanlah orang biasa. Teknik pemurnian tubuh macam apa yang dipraktikkan orang ini? Dengan budidaya Dohuang Bintang 1, dia bertahan dari dua serangan pedang dari puncak kehidupan dan kematian Dohuang yang ke-9 tanpa mengalami kematian. Mungkinkah itu teknik pemurnian tubuh tingkat surga? Mustahil. Teknik pemurnian tubuh ini adalah teknik fondasi kerajaan Buddha kuno. Bagaimana mungkin murid dalam sekte Cloud Racing bisa mempelajarinya? Ini seharusnya merupakan teknik pemurnian tubuh yang lebih lemah. Deng Tong, yang awalnya mengira Niu Dazuang pasti akan kalah, memiliki sedikit harapan tambahan di wajahnya. Wajah Nutau Muram, dia melirik Ningki yang acuh-ta'acuh dan merasa sedikit gugup. Murid senior Ning memang memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja dia mendapat julukan banteng gila di sekte luar. Dengan teknik pemurnian tubuh semacam ini, menurutku tidak ada orang di sekte luar yang bisa mematahkan pertahanannya. Pikir Zhong Yin dengan kaget. Pergi dan mati. Ketika Fang Tian Dao melihat Niu Dazuang merangkak naik dari tanah lagi dan lagi, wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Ketika dia melihat Jiang Fei Liu menatapnya dengan ketidakpuasan, dia segera menggunakan 100% kekuatannya dan menebas dada Niu Dazuang. Dengan suara, Pu, darah Niu Dazuang menyembur keluar seperti air mancur. Namun, Fang Tian Dao tercengang. Pedangnya seharusnya langsung membelah Niu Dazuang menjadi dua. Saat ini, luka Niu Dazuang sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh Dewa Perang Duan Kenam sejatinya juga telah mencapai puncaknya. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke Duan Ketujuh sejati. Teknik pemurnian tubuh kuil Dewa Perang memang dibuat khusus untuk orang-orang dengan keturunan Titan. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Selanjutnya, pertempuran yang semua orang pikir akan berakhir dengan cepat berlangsung selama tiga hari tiga malam. Cahaya kemasan menyelimuti Niu Dazuang. Pada saat berikutnya, tubuh Dewa Perangnya menerobos lagi. Tubuh Dewa Perang Duan Ketujuh yang sejati. Saat ini, tubuh Fang Tian Dao benar-benar kosong. Semua doki miliknya telah habis. Menghadapi Niu Dazuang yang berteriak dan bergegas ke arahnya, wajahnya menunjukkan sedikit keputus asaan. Pu, Fang Tian Dao terlempar karena pukulan Niu Dazuang. Selanjutnya, dia terjatuh ke tanah. Niu Dazuang memenangkan pertandingan ini. 696. Ia memenangkan. Deng Tong melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Setelah itu, wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi saat dia tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Jiang Fei Liu tampak seperti baru saja makan seteguk kotoran. Ekspresinya sangat jelek saat dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Fang Tian Dao keluar arena. Niu Dazuang dengan senang hati kembali ke sisi Ningki. Tuan, saya berhasil menerobos lagi. Ya, saya melihatnya. Lumayan. Datanglah ke sisi saya dan bermeditasi. Ningki menganggup puas. Wajah Niu Tau pucat saat dia melirik ke arah Niu Dazuang dan kemudian ke Ningki. Kejutan muncul di matanya. Ningki sudah cukup luar biasa. Murid yang dia terima mungkin lebih menakjubkan daripada Ningki. Dou Huang Bintang 1 mengalahkan puncak Dou Huang pada tahap ke-9 hidup dan mati. Meskipun bakat dan kemampuan bertarung Fang Tian Dao buruk, budidayanya solid. Nu Tau telah hidup selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat seseorang yang bisa bertarung pada level yang lebih tinggi. Siapa sangka murid senior Ning sudah jauh melampaui kita? Zhong Yin dan yang lainnya memandang Niu Dazuang dengan ekspresi rumit. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan sekte teratas? Qin Yao dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Mereka memang telah melihat sisi Dong Xuan yang belum pernah mereka ketahui selama perjalanan bersama pemimpin sekte mereka. Sebelumnya, mereka tidak akan pernah percaya bahwa ada orang yang bisa melawan seseorang yang levelnya jauh di atas mereka. Apakah ada yang aneh dengan anak ini? Senyuman di wajah Huang Haitau telah menghilang saat dia memandang Niu Dazuang sambil berpikir. Di tribun penonton kerajaan, Fuhu menyipitkan matanya. Apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Sekelompok tetua berjubah perak peringkat 2 menggelengkan kepala. Tidak pernah. Kalau begitu, dia seharusnya menjadi senjata rahasia yang disembunyikan oleh sekte Klautri Sing. Fuhu tersenyum tipis. Di sekte penjara hitam, yang Ben pertama-tama melihat ke arah Ningki, lalu ke Niu Dazuang, dan berkata kepada Ye Mingyu di sampingnya, setelah masalah ini, pergi dan hubungi orang itu secara pribadi. Bakat seperti itu harus direkrut ke penjara hitam sekte yang bekerja untuk Kaisar Agung. Ya, kepala polisi. Ye Mingyu mengangguk. Putaran pertama, pertandingan pertama, Klautri Sing sek menang. Suara Zhou Tianxing terdengar saat dia menatap Niu Dazuang dengan penuminat. Masih ada dua pertandingan lagi. Sekte murni bersinarku masih punya peluang. Telapak tangan Jiang Feiliu berkeringat dan hatinya dipenuhi ketakutan. Dia sudah membual kepada sekte bahwa mereka tidak akan berada di posisi terbawah ketika dia membawa Fang Tiandao untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan. Namun, ia tidak menyangka Fang Tiandao akan dikalahkan di ronde pertama. Selanjutnya, Feng Zilu. Deng Tong tersenyum. Ya, Feng Zilu menganggup dan melompat ke arena. Orang yang dikirim oleh sekte murni bercahaya juga merupakan puncak Dohuang pada tahap ketujuh hidup dan mati. Mereka hanya menghabiskan waktu untuk menyeduh secangkir teh sebelum pemenang ditentukan. Klautri Sing sek memenangkan pertarungan kedua di ronde pertama. Klautri Sing sek maju ke ronde berikutnya. Konstelasi bintang surgawi berkata dengan keras. Jiang Feiliu berdiri tercengang di tempat. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi bersama para murid dari sekte murni bercahaya. Dia tidak punya wajah untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Banyak orang memandang Jiang Feiliu dengan kasihan saat mereka pergi. Setelah sekte Klautri Sing mengalahkan sekte murni bercahaya, mereka kini berada di posisi ke-35. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk bertaruh dengan Huang Haitou di posisi ke-34. Percikan harapan berkobar di hati Deng Tong. Mungkin kali ini, dia benar-benar bisa memenangkan kembali 50 ribu kristal roh tengah untuk sekte Klautri Sing. Kristal roh hanyalah masalah kecil, tapi reputasinya penting. Memikirkan hal ini, dia melirik Huang Haitou dan menyadari bahwa Huang Haitou sedang menatapnya. Mulut Deng Tong membentuk senyuman saat dia dengan sengaja mengalihkan pandangannya. Wajah Huang Haitou langsung menunjukkan sedikit kemarahan. Putaran kedua, Klautri Sing sek versus Wind Thunder Pavilion. Konstelasi bintang surgawi berkata dengan keras. Penatua Pavilion Guntur Angin awalnya berpikir bahwa dia akan dicocokkan dengan sekte murni bercahaya. Pada akhirnya, dia dicocokkan dengan Klautri Sing sek. Namun, hal ini tidak membuatnya bisa bernapas lega. Sebaliknya, dia merasakan tekanan yang lebih besar. Bagaimanapun, adegan New Dazuang yang melelahkan Fang Tiandao hingga mati masih segar dalam ingatannya. Pavilion Angin Guntur seharusnya tidak dikalahkan oleh sekte Klautri Sing, kan? Kurasa tidak, sekte-sekte yang berada di peringkat terbawah sebenarnya memiliki kekuatan yang sama. Kali ini, sekte Klautri Sing mampu mengalahkan sekte murni bercahaya, yang memiliki puncak tahap hidup dan mati Dohuang. Itu seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mengalahkan Wind Thunder Pavilion. Sudah berakhir, saya sebelumnya memasang taruhan besar pada taruhan antara sekte Pilgyok dan sekte Klautri Sing. Total 10.000 kristal roh rendah akan terbuang percuma. Di panggung tontonan, wajah banyak orang menjadi pucat. Pada saat ini, wajah seseorang menunjukkan ekspresi ekstasi. Sekte Klautri Sing harus menang. Anda harus menang. Bisa makmur atau tidaknya kita bergantung pada putaran ini. Kali ini Deng Tong tidak membiarkan Niu Dazuang pergi duluan, malah mengirim Feng Zilu dan Zhong Yin. Pada akhirnya Feng Zilu menang dan Zhong Yin kalah. Mata semua orang tanpa sadar beralih ke Niu Dazuang. Pergi. Ningki tersenyum tipis. Ya Tuan. Niu Dazuang tertawa nakal. Dengan lompatan, dia mendarat dengan keras di arena. Lawannya hanyalah Dohuang tahap hidup dan mati, yang bahkan lebih lemah dari Fang Tiandao. Seutas keringat tipis muncul di telapak tangan Huang Haitau. Setelah menyadari hal ini, dia segera menggunakan doki miliknya untuk menguapkannya. Lalu, dia melihat ke arah Deng Tong. Deng Tong, aku tidak menyangka kamu memiliki kartu tersembunyi seperti itu. Haha, penatua Huang, juga demikian. Deng Tong tersenyum tipis. Begitu dia memikirkan tentang bagaimana dia akan memenangkan 50 ribu kristal roh tengah dari sekte Pilgyok, dia merasa sangat nyaman. Huang Haitau, orang tua ini, mungkin akan mati karena marah. Melihat ketidakpedulian Deng Tong, kemarahan Huang Haitau meningkat tak terkendali. Benar saja, pertempuran ini berlanjut selama tiga hari tiga malam. Fuhu dan Yang Ben, dua doseng, sudah tahu bahwa Niu Dazuang sepertinya menggunakan serangan lawannya untuk melatih teknik pemurnian tubuhnya. Saat ini, mereka berdua penasaran dengan teknik pemurnian tubuh Niu Dazuang. Saya tidak ingin bertarung lagi. Saya mengaku kalah. Lawan Niu Dazuang menggunakan Doki terakhirnya untuk terbang kembali ke platform pengamatan Pavilion Angin dan Guntur. Dia tidak ingin berakhir seperti Fang Tiandao. Putaran kedua, Cloud Rissingsek menang. Zhou Tianxing Chen mengumumkan. Di saat yang sama, matanya menunjukkan sedikit emosi. Setelah bertahun-tahun, Cloud Rissingsek akhirnya melampaui posisi ke-35 dan ke-36. Dari kelihatannya, seharusnya jauh lebih tinggi dari itu. Mereka menang. Sekte Cloud Rissing menang. Hahaha, saya bertaruh pada tim yang tidak diunggulkan dan akhirnya saya menang. Sialan, kristal spiritualku. Beberapa orang senang dengan kemenangan Cloud Rissingsek, sementara yang lain sedih. Pada saat ini, ekspresi Huang Haitau dan Nu Tao sama persis. Seolah-olah mereka baru saja makan kotoran anjing. Terima kasih, Penatua Huang, atas 50 ribu kristal roh tengah. Jika Penatua Huang tidak memiliki cukup uang, Anda dapat mengirimkannya ke Cloud Rissingsek dalam waktu satu bulan. Dengtong berdiri sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Huang Haitau. Huang Haitau tersenyum tidak tulus dan berkata, ini hanya 50 ribu kristal roh tengah. Saya masih mampu membelinya. Setelah berbicara, dia menatap dingin ke arah New Dazuang dan membenci Ningki juga. Tetuan Nu, Sekte Cloud Rissing kita telah memenangkan putaran kedua. Aku ingat taruhan kita sebelumnya. Kamu bilang kita tidak akan bisa memasuki putaran ketiga. Bisakah Anda memenuhi tawaran Anda sekarang? Ningki memandang Nu Tao dan tersenyum tipis. Nu Tao memandang Ningki dengan ekspresi tidak yakin. Tiba-tiba, dia mengayunkan pedangnya dan memotong lengan kirinya. Apakah kamu puas sekarang? Nu Tao bertanya dengan tegas. 697 Wu Hu, Feng Zilu, dan yang lainnya tercengang saat mereka menatap daging cincang di tanah. Mereka tidak pernah tahu bahwa Nu Tao telah bertaruh sebesar itu dengan Ningki. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ningki akan begitu tegas hingga memotong lengan Nu Tao menjadi daging cincang. Lengan saya. Nu Tao menatap daging cincang di tanah dengan tidak percaya. Niat membunuh yang tak ada habisnya dilepaskan dari tubuhnya saat dia menatap Ningki dengan kebencian yang tak tertandingi. Elder Nu, apakah kamu berencana membawanya kembali? Lalu mengapa Anda tidak membawanya kembali dan menyatukannya kembali? Mungkin itu bisa diselamatkan. Ningki tersenyum tipis dan berkata. Elder Deng, saya akan kembali ke Cloud Rising Sek dulu. Nu Tao menekan api amarah di tubuhnya, memberitahu Deng Tong, lalu terbang menjauh. Adegan yang terjadi dilihat oleh semua orang. Seutas keraguan muncul di hati mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Nu Tao memotong lengannya sendiri. Mereka juga tidak mengerti mengapa Dou Zong Bintang 1 berani memotong lengan Nu Tao yang terputus menjadi daging cincang. Betapa beraninya dia melakukan itu. Tidak peduli apapun, Nu Tao adalah seorang Dou Zun. Selama Dou Di atau Dou Seng tidak muncul, Dou Zun adalah pakar terkemuka di Dong Xuan. Menarik. Hati Huang Hai Tao dipenuhi amarah. Setelah melihat adegan ini, dia dengan penasaran melirik Ningki, dan kemudian alisnya sedikit berkerut. Penampilan Ningki memberinya perasaan familiar, tapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihat Ningki sebelumnya. Orang yang memotong lengan penatuan Nu Tao adalah Ningki, kan? Dia datang kali ini juga. Sepertinya dia. Tapi kenapa dia sudah menjadi bintang satu Dou Zong? Itu tidak mungkin. Ningki punya saudara kembar, kan? Beberapa bangsawan di ibu kota yang pernah melihat Ningki sebelumnya memandangnya dengan kaget. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kenapa dia? Qin Yao terkejut. Lingyan dan dua lainnya terdiam. Mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Apakah kamu kenal orang ini? Pemimpin Sekte Peri Phoenix tiba-tiba melihat ke arah Qin Yao. Kita pasti salah mengira dia sebagai orang lain. Orang itu tidak mungkin seorang Dou Zong atau seseorang dari Cloud Rissing Sek. Qin Yao menggelengkan kepalanya. Oh. Master Sekte Phoenix surgawi mengangguk. Ada ratusan miliar manusia di Dong Xuan, bagaimana mungkin hanya ada satu orang yang mirip. Bahkan dia sendiri sering salah mengira beberapa teman lamanya sebagai orang lain. Benar, dia salah orang. Lingyan dan dua lainnya menganggupkan kepala, seolah-olah mereka berusaha meningkatkan kepercayaan diri mereka. Tribun Marsial Imperial Manor. Tuan Wu dan seorang wanita parubaya yang cantik duduk bersama, pandangan mereka tertuju pada Ningki dari awal hingga akhir. Sudah lama sekali, tapi dia belum mati. Sebaliknya, basis budidayanya telah meningkat pesat. Apakah Menara Kaisar Putih memakan kotoran? Si cantik parubaya berkata dengan dingin. Tuan Wu tersenyum dan berkata, Nyonya, jangan khawatir. Beri Menara Kaisar Putih waktu lagi. Kami telah menemukan cara untuk memperbaiki dan Tian Lingfeng. Budidaya Lingfeng akan segera dipulihkan. Saya harap begitu. Si cantik parubaya berkata dengan dingin. Dengtong memaksakan senyum, menatap Ningki, dan berkata dengan suara rendah, Kamu telah menjalin dendam mati dengan Nutao. Bahkan sebelum itu, aku sudah melakukannya. Ningki tersenyum tipis, tidak peduli. Tatapannya menyapu Wu dan para tetua lainnya. Selain Wu, Sima Lin dan yang lainnya tidak berani menatap mata Ningki. Hal yang sama juga terjadi pada Feng Zilu dan yang lainnya, terutama Su Zijing. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa dia menyinggung Ningki padahal dia tahu dia luar biasa? Kecemburuan bisa membunuh. Kali ini, lengan Nutao yang terputus tidak hanya membangun prestise Ningki di sekte Cloud Reaching, tetapi juga menyebabkan kekuatan tempurnya turun lebih dari 10%. Ini akan berguna untuk rencana masa depan Ningki. Sekarang aku memiliki begitu banyak peluru pembunuh naga, aku dapat mengambil inisiatif untuk menghilangkan beberapa bahaya yang tersembunyi. Ningki tersenyum tipis di dalam hatinya. Selanjutnya, kompetisi pemeringkatan sepertinya telah menjadi acara spesial bagi Cloud Reaching Sek. Dengan kerjasama dari Niu Dazuang, Feng Zilu, dan yang lainnya, Sekte Cloud Reaching masuk ke dalam 10 besar. Akhirnya, ketika Niu Dazuang membalikkan asal-usulnya dan berubah menjadi wujud sebenarnya dari Titan Kekuatan Raksasa, bahkan Dohuang puncak dari Sekte Pil Giok dan Lembah Jiwa Emas bukanlah tandingannya. Tempat kedua. Sekte Cloud Reaching berada di urutan kedua. Bukankah ini membuktikan bahwa Sekte Cloud Reaching akan segera bangkit? Meskipun pertempuran terakhir antara Sekte Cloud Reaching dan Sekte Bintang Langit belum dimulai, Sekte Cloud Reaching telah membawa banyak kejutan dan keterkejutan bagi semua orang. Kuncinya ada pada bocah itu. Jika bukan karena dia, Sekte Cloud Reaching pasti sudah dikalahkan di ronde pertama. Itu benar. Aku tidak tahu metode Ki apa yang dia praktikkan, tapi aku berani mengatakan bahwa Sekte Cloud Reaching pasti tidak memiliki tubuh yang kuat untuk menahan metode Ki. Jangan bilang padaku bahwa dia juga seorang penolong eksternal yang diundang oleh Cloud Reaching Sekte. Semua orang memandang New Dazuang, yang berdiri di samping Ningki dengan ekspresi hormat. Pada saat ini, Fu Hu, Yang Ben, dan Doh Zun lainnya mengalihkan perhatian mereka dari New Dazuang ke Ningki. Bocah ini punya kemampuan. Ekspresi yang tak terlukiskan melintas di mata Yang Ben saat dia mengingat apa yang terjadi dengan Yuan Yi. Wajah Deng Tong dipenuhi rasa bangga saat ini. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama bertahun-tahun. Hari ini, di bawah kepemimpinannya, Sekte Cloud Reaching akan menjadi Sekte teratas. Meskipun gelar ini tidak mewakili kekuatan Sekte yang sebenarnya, setidaknya, orang-orang akan ingat bahwa Sekte Cloud Reaching telah memenangkan kehormatan besar dalam kompetisi pemeringkatan 10 tahun ke depan. Bintang Zutian melirik murid-murid Sekte dalam di sampingnya dan tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya ketika dia menyadari bahwa mata mereka mengandung sedikit rasa takut. Mereka sudah ketakutan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Tampaknya hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Pertarungan yang berlarut-larut, satu lagi pertarungan yang berlarut-larut. Tiga hari kemudian, Bintang Zutian tertawa getir dan mengumumkan dengan suara yang jelas, juara pertama kompetisi pemeringkatan ini adalah Sekte Cloud Reaching. Itu hebat. Feng Zilu dan yang lainnya melompat ke girangan. Tawa liar Deng Tong tidak berhenti sejak Bintang Zutian mengumumkan hasilnya. Satu-satunya orang yang tidak senang mungkin adalah Su Zijing. Dia khawatir Ningki akan mengincarnya karena rasa tidak hormatnya selama periode waktu ini setelah kembali ke Sekte. Ding, selamat telah menyelesaikan misinya. Hadiah yang didapat, gedung Sekte Dasar. Silakan pilih salah satu bangunan berikut. Aula promosi abadi. Gua yang mencapai langit. Platform pertempuran dewa. Saya memilih platform pertempuran dewa. Ningki tersenyum tipis. Selanjutnya, dia menyadari bahwa ada tablet biok tambahan di tas spasialnya. Tablet biok ini memiliki beberapa kata yang terukir di atasnya, tatanan pembangunan platform dewa pertempuran. Sistem, bagaimana cara menggunakan benda ini? Ningki bertanya. Selama tuan rumah mengenali pemiliknya dengan meneteskan darah di atasnya, Battle God platform akan terbuka dan memiliki ruang independen. Ruang mandiri. Ningki tercengang. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Jika tebakannya benar, Battle God platform kemungkinan akan muncul di pecahan benua yang mirip dengan area terlarang tulang layu. 698 Ningzenchuan, kamu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Aku yakin pemimpin sekte akan membalasmu dengan baik. Suara Dengtong mengalihkan perhatian Ningki dari Battle God platform. Kau menyanjungku. Jika Penatua Deng tidak mau mempercayaiku, sekte Cloud Rising tidak akan mampu mencapai hasil sebaik itu. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kamu merayuku. Semakin Dengtong memandang Ningki, semakin dia menyukainya. Dia belum pernah melihat murid sejati yang begitu sopan. Dalam hatinya, Ningki adalah seseorang yang bisa diajadikan teman. Kalau begitu ayo kembali ke sekte dulu. Dengtong melirik Huang Haitau dan tersenyum ke arah kerumunan. Untuk mencegah Huang Haitau melakukan apapun karena putus asa, dia tidak ingin tinggal di luar lebih lama lagi. Dia harus mengirim Ningki dan Niu Dazuang kembali ke Cloud Rising Sek, terutama Niu Dazuang. Dengan budidaya Dohuang bintang satu, ia telah mengalahkan begitu banyak Dohuang puncak yang telah melangkah ke tahap kesembilan hidup dan mati. Selain itu, dia telah mengungkapkan apa yang tampaknya merupakan garis keturunan ras iblis kuno. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan kesalahan apapun terjadi. Elder Deng, masih ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan di sini. Saya tidak akan kembali untuk saat ini. Ningki tertawa. Ah, apakah begitu? Wajah Dengtong menunjukkan sedikit keraguan saat dia melihat ke arah Niu Dazuang, bagaimana dengan dia. Dazuang, ikuti penatua Deng kembali ke sekte dulu. Aku akan mencarimu nanti. Kata Ningki. Ya Tuan. Meskipun Niu Dazuang ingin tetap berada di sisi Ningki, dia sangat patuh pada perintah Ningki, jadi dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Setelah itu, lebih dari separuh dari 36 sekte tingkat puncak tersisa. Mereka yang tertinggal semuanya tertarik untuk menyaksikan persaingan peringkat antara 108 sekte kelas 1. Semua sekte kelas 1 ini adalah sekte tambahan mereka. Ningki tentu saja tidak tertarik dengan hal ini, jadi dia langsung meninggalkan arena. Saat dia pergi, dia kebetulan melewati tribun Immortal Phoenix Sek. Tatapan Kin Yao mengikuti sosok Ningki sampai dia menghilang dari pandangannya. Saat itulah dia menghela nafas lega dan bertukar pandang dengan Ling Yan dan yang lainnya. Itu bukan dia. Ya, dia tidak sebesar itu, tapi dia sangat mirip. Fiu, untungnya bukan dia. Lingmu dan Ling Xiao menghela nafas panjang. Ayo ikuti. Membawa Zhou Luning bersamanya, Wuma Fengling mengejar Ningki. Tidak lama setelah mereka meninggalkan arena, Ningki berhenti. Dia berbalik dan memandang Wuma Fengling. Apakah kalian semua benar-benar tidak mau menyerah? Apapun yang terjadi, ambillah pedangku. Wuma Fengling tidak peduli dia berada di jalanan ibu kota. Dia langsung menyerang Ningki. Pedang ini langsung mengungkapkan puncak budidaya Douzong. Eh, kultivasinya bahkan menipu sistem. Bagaimana ini mungkin? Jejak keterkejutan terlihat di mata Ningki. Sebelumnya, panel atribut Wuma Fengling hanya menyatakan bahwa dia adalah Douzong bintang satu. Setelah melepaskan serangan itu, Wuma Fengling dan pedangnya tiba-tiba menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan Ningki. Namun, Ningki telah kembali ke asalnya dan mengungkapkan wujud aslinya sebagai keturunan titan pemusnahan dunia. Telapak tangannya yang berukuran wajan memungkinkan pedang menembusnya. Setelah itu, telapak tangannya mengenai tubuh Wuma Fengling. Wuma Fengling menjerit sedih saat dia terbang mundur. Dia ditangkap oleh Zhou Lu Ning. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Ningki menarik pedang dari tangannya, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Serangan lawannya telah mengurangi 200 ribu HP. Dibandingkan dengan HP-nya saat ini, yang mendekati 2,5 juta, jumlah ini bisa dibilang hanya setetes air di lautan. Serangan itu sama sekali gagal melukai Ningki. Pada saat ini, Ningki menemukan bahwa aura Wuma Fengling hanyalah aura Douzong bintang 1. Dengan kata lain, Wuma Fengling telah menggunakan teknik rahasia untuk secara instan meningkatkan budidayanya ke puncak kelas Douzong. Teknik rahasia ini sepertinya sangat kuat. Senior, ayo kembali. Zhou Lu Ning berkata dengan lembut. Wuma Fengling menganggup dan berkata kepada Ningki, Lain kali, aku akan membunuhmu. Namun, sebelum itu, aku tidak ingin kamu mati di tangan orang lain. Jika kamu meninggalkan ibu kota hari ini, akan ada ratusan dan ribuan orang. Pembunuh yang mengejarmu. Setelah mengatakan ini, sosoknya menghilang ke udara bersama dengan Zhou Lu Ning. Tinju Ningki mendarat di tempat mereka berdiri, menciptakan lubang besar di jalan. Pada saat yang sama, polisi dari sekte penjara hitam perlahan tiba. Apa yang telah terjadi? Siapa yang berkelahi di depan umum? Para polisi memandang Ningki dengan ketakutan. Ningki mengabaikan polisi itu dan berbalik untuk pergi. Dia mengerutkan ke Ning. Pedang itu sangat familiar. Benar, itu dia. Ningki akhirnya teringat saat dia berada di punggung umu kecil. Seseorang tiba-tiba menikamnya dengan pedang. Jika bukan karena poin kesehatannya yang mengejutkan, dia pasti sudah terbunuh saat itu juga. Aura pedang Wuma Fengling sangat mirip dengan itu. Jika aku tahu itu dia, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Ningki mengutuk dalam hatinya. Kamu, kembalilah bersama kami. Polisi dari sekte penjara hitam berdiri di depan Ningki. Ningki masih dalam wujud aslinya. Dia menatap semut-semut ini dan mengusirnya. Enyahlah. Kotoran, kotoran. Para polisi diusir ke toko-toko di kedua sisi jalan. Ketika mereka merangkak keluar, mereka menyadari bahwa mereka kehilangan jejak Ningki. Berengsek. Beritahu polisi. Cari di seluruh kota. Saat polisi dari sekte penjara hitam sibuk mencari Ningki, Ningki telah menemukan tempat terpencil di ibu kota. Kemudian, sebuah token diok muncul di tangannya. Perintah pembangunan altar Dewa Perang. Mengaktifkan. Sambil berpikir, seluruh tubuh Ningki menghilang ke udara. Secara kebetulan, seorang polisi dari sekte penjara hitam lewat. Dia melihat ke tempat Ningki berdiri dengan ekspresi curiga, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, Ningki sudah muncul di platform batu raksasa. Platform batu ini lebarnya 100 kaki dan panjangnya 100 kaki. Seolah-olah ia ditahan oleh kekuatan tak kasat mata, berdiri di udara. Di ujung peron terdapat lapisan tangga yang menjulur ke bawah seperti peron batu. Ningki berjalan ke samping dan melihatnya. Dia menyadari bahwa lokasi platform batu itu seharusnya sangat tinggi di langit. Di bawahnya ada awan putih bergulung-gulung, seperti ombak lautan. Lalu, Ningki berbalik. Di hadapannya, ada sebuah bangunan yang sangat besar. Di atasnya ada papan yang diukir dengan tiga kata besar. Altar Dewa Perang. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh altar Dewa Perang. Ini adalah sekte utama. Selama Tuan Rumah terus merekrut murid, ketika budidaya para murid mencapai tingkat tertentu, mereka secara otomatis akan maju dan membuka lebih banyak fungsi. Silakan berkonsultasi dengan sekte master token ada di tangan Tuan Rumah untuk detailnya. Notifikasi Sistem Berbunyi 699 Bangunan Sekte Dasar, Platform Dewa Pertempuran, hadir dengan teknik terlarang kelas bumi-kelas atas, Tebasan Dewa Pertempuran Purba. Ini akan diaktifkan secara otomatis saat sekte menghadapi bencana. Teknik terlarang ini dapat ditingkatkan seiring dengan levelnya. Dari sekte tersebut, Balai Warisan Teknik, mengumpulkan lebih dari 100 teknik budidaya kelas kuning, dapat ditingkatkan seiring dengan tingkat sekte. Pavilion Alkimia, meningkatkan kecepatan alkimia sebanyak 2 kali lipat, dapat ditingkatkan seiring dengan level sekte. Aula Master Sekte, meningkatkan kecepatan teknik budidaya sebanyak 2 kali lipat, dapat ditingkatkan seiring dengan level sekte. Aula Murid Luar, meningkatkan kecepatan teknik budidaya sebanyak 3 kali lipat, dapat ditingkatkan seiring dengan level sekte. Token Murid Luar, murid dengan token memiliki kesempatan untuk diteleportasi kembali ke sekte setiap 6 bulan, dapat ditingkatkan seiring dengan level sekte tersebut. Itulah informasi yang diperoleh Ningki dari token tersebut. Saat ini, notifikasi sistem berbunyi lagi. Tuan rumah, apakah Anda ingin terus menyebut sekte ini sebagai platform dewa pertempuran tanpa mengubah namanya? Ubah ke Battle God Hall. Ningki berkata dengan ekspresi serius. Kemudian, kata-kata di papan nama itu berubah seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Setelah beberapa saat distorsi, mereka berubah menjadi Battle God Hall. Pada titik ini, Ningki dapat dianggap telah mendirikan sebuah sekte. Bangunan sekte utama ini agak di luar ekspektasi saya. Aula pengajaran keterampilan dapat secara otomatis menghasilkan teknik budidaya, pavilion alkimia dapat meningkatkan kecepatan alkimia, dan aula master sekte dapat meningkatkan kecepatan teknik budidaya saya. Bahkan murid sekte luar dapat memegang token dan langsung berteleportasi kembali ke sekte. Dengan cara ini, jika mereka menghadapi bahaya di masa depan, bukankah mereka akan memiliki kesempatan lagi untuk melarikan diri? Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Semua ini dapat ditingkatkan, terutama efek dari sek master hall. Jika bisa ditingkatkan 10 kali lipat, atau bahkan 20 kali lipat, seni prajna gajah naga miliknya bisa dikembangkan hingga puncaknya. Sistem, di mana token murid luarnya? Di mana itu? Ningki melirik tas interspatial dan tidak menemukannya. Tuan rumah, silakan pergi ke mall pembantaian naga untuk membelinya. Kata sistem. Oh. Ningki memutar matanya ke dalam dan membenamkan pikirannya ke dalam mall pembunuh naga. Tak lama kemudian, dia menemukan opsi, sekte. Di dalam, dia menemukan subkategori, yaitu kuil dewa perang miliknya. Tidak hanya menjual semua jenis token konstruksi, tetapi juga memungkinkan dia menggunakan koin pembunuh naga untuk meningkatkan sektanya. Meningkatkan dari sekte utama ke sekte menengah akan menelan biaya. 5 juta koin pembunuh naga. Jumlah koin pembunuh naga yang dibutuhkan untuk meningkatkan dari sekte tingkat menengah ke sekte tingkat tinggi 6 kali lebih banyak. Belum lagi mengangkatnya ke sekte terkemuka atau bahkan tanah suci. Namun, jika bisa dinaikkan ke tingkat tanah suci, kemungkinan besar pembatasan yang menyertainya akan cukup untuk membunuh Dodi. Di atas tanah suci, ada beberapa tingkatan yang membuat Ningki terpesona. Saya seharusnya bisa meningkatkan salah satunya, bukan? Misalnya, menaikkan level Aula Master Sekte. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat dengan cermat dan menemukan apa yang dia cari. Pesanan promosi istana Master Sekte, menengah, harga 1 juta koin pembunuh naga. 1 juta. Alis Ningki sedikit berkerut. Membelinya satu persatu jelas tidak se-efektif mengupgrade semuanya sekaligus. Namun, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghemat 5 juta koin pembunuh naga. Jika istana Master Clan ditingkatkan ke tingkat menengah, peningkatan kecepatan kultifasi akan sangat besar. Ningki akan memilih untuk meningkatkan istana Master Clan terlebih dahulu. Lagi pula, Seniprajna Gajah Naga tingkat selanjutnya akan meningkatkan HP-nya sebesar 10 juta. Ini adalah fondasi Ningki. Dia mengandalkan HP-nya yang sangat tebal untuk menghindari pembunuhan berulang kali. Dari 2 kali menjadi 5 kali. Bahkan jika kecepatan kultifasinya meningkat 5 kali lipat, Ningki masih perlu berkultifasi selama 10 hingga 20 tahun tanpa istirahat untuk meningkatkan Seniprajna Gajah Naga ke tingkat ke-6. Lupakan saja, mari kita lihat token murid luar dulu. Ningki untuk sementara memikirkan masalah ini. Token murid luar, dengan harga 2 ribu koin pembunuh naga. Kamu mempunyai kesempatan untuk diteleportasi kembali ke sekte setiap 6 bulan sekali. 2 ribu, lumayan. Ningki menghitung jumlah orang. Termasuk suku cadangnya, dia langsung membeli 20 buah dan menghabiskan 40 ribu koin pembunuh naga. Saldo koin pembunuh naga miliknya saat ini sekitar 100 ribu. Jika bukan karena kumpulan batu dewa spiritual rendah yang dia peroleh di kota suci naga air, dia bahkan tidak akan memiliki cukup koin pembunuh naga untuk membeli token murid luar. Setelah itu, Ningki berjalan-jalan di sekitar kuil dewa perang. Dia memeriksa aula master sekte, pavilion alkimia, dan semua bangunan yang ada. Dia menemukan bahwa kecepatan kultifasinya tidak dapat ditingkatkan di ruang murid luar. Segala sesuatu yang lain sama seperti yang ditunjukkan sistem. Tampaknya bahkan jika murid luar pergi ke aula guru sekte, dia tidak akan dapat menikmati kecepatan kultifasi dua kali lipat. Ini sudah menjadi semacam pengikat identitas. Selanjutnya, Ningki kembali ke platform dewa perang dan menuruni tangga. Dia ingin melihat apakah tempat ini merupakan bagian dari benua dengan penduduk asli setempat atau ruang yang benar-benar mandiri. Ketika dia mencapai langkah terakhir, tubuhnya seperti melewati penghalang tak kasat mata. Ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak bisa lagi melihat langkah-langkahnya. Saat ini, dia muncul di dataran terpencil. Ningki secara acak memilih arah dan terbang ke udara. Penerbangan ini berlangsung selama tujuh hari tujuh malam sebelum Ningki akhirnya melihat sesosok manusia. Pada saat ini, sosok manusia itu sedang bertarung dengan naga yang belum pernah dilihat Ningki sebelumnya. Ningki mengamati kekuatan kedua belah pihak. Sosok manusianya adalah Dozong Bintang 1, sedangkan naga itu adalah naga raksasa peringkat tujuh tingkat menengah. Ketika Ningki tiba, orang itu sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketika dia melihat Ningki, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Saudaraku, bantu aku. Baiklah. Ningki tersenyum sedikit dan menebas dengan pedangnya. Di bawah tatapan tertegun naga itu, dia membaginya menjadi dua dan langsung membunuhnya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh naga peringkat tujuh tingkat menengah, naga kuno awan ungu. Anda telah diberi 350 ribu poin pengalaman. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh seribu koin pembunuh naga. Diaohan menatap Ningki dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa budidaya Ningki hampir sama dengan miliknya, tetapi dengan satu tebasan, Ningki mampu membunuh naga kuno awan ungu yang hampir tidak bisa dia lari kemanapun. Kekuatan seperti itu hanya bisa dimiliki oleh Dozong bintang tujuh ke atas. Saudaraku, bagaimana aku harus memanggilmu? Ningki tersenyum sambil menatap Diaohan. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Mampu melihat manusia dan naga berarti ini adalah bagian dari benua dan bukan ruang yang sepenuhnya independen seperti tempat latihan kelas rendah yang hanya memiliki gunung. Saya Diaohan dari Sekte Dajiang. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Diaohan buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Sekte Dajiang. Kejutan melintas di mata Ningki. Sebuah Sekte yang memiliki Dozong muda sebenarnya memiliki nama Sekte kelas 3 di dunia sekuler. Namun, Ningki tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, Saya Ningki. Dia tidak melaporkan sektanya. Mungkinkah dia seorang kultifator lepas? Diaohan berpikir dalam hati. Saudara Diaoh, saya baru saja tiba di sini. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memimpin jalannya? 700. Memimpin. Diaohan sedikit terkejut sebelum tiba-tiba menyadari. Jadi Saudara Ning bukan dari kota Green Oaks. Pantas saja saya belum pernah melihat Saudara Ning sebelumnya. Kota Sapi Hijau. Ningki tersenyum dan berkata, Jadi ini adalah wilayah kota Green Oaks. Ya, dalam radius 10.000 mil, itu adalah wilayah kota Sapi Hijau. Dataran tempat kita berada sekarang disebut Tanah Gurun Bukit Hijau. Kota Sapi Hijau hanya berjarak 2.000 mil. Jika Saudara Ning tidak melakukannya, tidak keberatan, kamu bisa ikut denganku ke kota Sapi Hijau dan mengunjungi Geng Dajiang. Aku juga harus berterima kasih kepada Saudara Ning karena telah menyelamatkan hidupku. Diaoh dia tersenyum. Kalau begitu aku akan menerima undanganmu. Tolong. Ningki berkata sambil tersenyum. Dalam perjalanannya, dia belajar banyak tentang benua ini dari Diaohan. Benua ini disebut Benua Lingwu. Seperti Benua Naga, seni bela diri dihormati. Namun, perbedaannya adalah manusia di sini tidak diperintah atau ditindas oleh suku naga. Sebaliknya, mereka setara. Benua Lingwu dipimpin oleh tiga tanah suci. Semua negara dan sekte harus mendengarkan perintah dari tiga tanah suci karena hanya tiga tanah suci yang memiliki keberadaan mengerikan yang melampaui kelas Daudi. Diaohan hanya tahu sedikit tentang dunia setelah kelas Daudi. Menurutnya, mungkin tidak akan ada satupun keberadaan seperti itu dalam 10.000 tahun. Geng Dajiang adalah geng kecil di bawah tanah suci Kaisar Azure, salah satu dari tiga tanah suci. Pemimpin geng itu adalah puncak Daudun. Diaohan adalah penatua biasa di geng Dajiang. Tidak kusangka ada makhluk menakutkan di atas kelas Daudi di sini. Terlebih lagi, mereka tidak terbatas pada legenda. Mereka benar-benar bercokol di tiga tanah suci. Tampaknya Benua Lingwu ini jauh lebih kuat daripada tanah terlarang tulang kering dan tanah terlarang tulang kering. Benua Naga Ningki diam-diam kagum. Di saat yang sama, dia sedikit berhati-hati. Menurut Urayan Diaohan, Daudi dari Benua Lingwu sering muncul, tidak seperti negeri Dongsuan yang misterius. Di bawah kepemimpinan Diaohan, Ningki segera melihat sebuah kota besar yang sebanding dengan Istana Suci. Di saat yang sama, dia juga tahu mengapa tempat ini disebut Kota Azure Oks. Itu karena ada gunung terapung di langit di atas kota besar itu. Gunung itu mirip dengan Dewa Azure Oks, dan ukuran gunung itu hampir sama dengan setengah dari Kota Azure Oks. Saat dia terbang mendekat, Ningki merasa seperti semut di dalam hatinya. Saudara Ning, Gubernur Kota Sapi Hijau tinggal di gunung itu. Namun, dia tidak menunjukkan dirinya selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa dia sedang mundur untuk menerobos ke alam Daudi. Saya ingin mengingatkan Saudara Ning bahwa di Green Oks City, selain geng Sungai Besar, ada dua geng lain. Mereka adalah geng macan hitam dan geng naga emas. Keduanya sama-sama cocok dengan geng Sungai Besar. Bahkan jika Anda menyinggung perasaan mereka, kamu tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang dari Istana Gubernur. Bahkan seorang pelayan pun tidak. Kalau tidak, nasibmu akan sangat menyedihkan. Diaohan mengingatkan Ningki dengan transmisi suara sebelum memasuki kota. Terima kasih, Saudara Diaoh. Saya mengerti. Ningki tersenyum tipis dan mengangguk. Dari kelihatannya, Diaohan memiliki ketenaran di Kota Azure Oks. Para penjaga di gerbang kota dengan jelas mengenalinya. Mereka berbasa-basi dengannya dan menilai Ningki beberapa kali lagi sebelum membiarkan mereka berdua masuk ke kota. Saudara Ning, ayo pergi. Saya akan membawamu ke geng Sungai Besar. Saya ingin tahu apakah Saudara Ning tertarik untuk tinggal dan menjadi penatua biasa. Saya percaya bahwa Saudara Ning dapat menjadi penatua inti dalam 3-5 tahun. Diaohan tersenyum penuh harap. Saya pada dasarnya bebas. Saya tidak akan tinggal lama di satu tempat. Ningki tersenyum tipis dan menolak. Meski Diaohan sedikit kecewa, dia tidak keberatan. Dia awalnya hanya ingin menguji Ningki. Jika Ningki bersedia untuk tetap tinggal, dia akan memiliki sekutu lain di geng Sungai Besar. Bahkan jika Ningki tidak mau tinggal, dia akan punya teman lain. Tidak peduli apa, itu bukanlah kerugian. Saat mereka berdua hendak mencapai markas geng Sungai Besar, Diaohan tiba-tiba menarik Ningki ke satu sisi. Saudara Ning, turunkan kepalamu. Mengapa? Ningki tertegun sejenak. Pada saat ini, seorang gadis dengan beberapa pelayan berjalan dari jauh, tertawa dan bercanda. Ningki memperhatikan bahwa orang-orang di kedua sisi jalan semuanya menundukkan kepala, kecuali dia, yang sedang mengangkat kepalanya. Dengan cara ini, dia tampak menonjol dari keramaian. Oh tidak, saya lupa mengingatkan saudara Ning untuk memberikan perhatian khusus pada penyihir kecil di rumah Tuan Kota. Diaohan berpikir dengan menyesal. Eh, wanita itu melihat Ningki memandang mereka dan melompat ke depan Ningki dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, kamu tidak mengenali saya. Beberapa pelayan di belakangnya menatap Ningki dengan dingin. Ningki sepertinya melihat jejak. Rasa kasihan di kedalaman mata mereka. Saudara Ning, wanita ini adalah putri penguasa kota. Dia memiliki garis keturunan iblis kuno, rubah ekor sembilan. Dia telah menembus puncak Dozong pada usia delapan belas atau sembilan belas tahun. Dia pasti akan menjadi doseng di masa depan. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Dozi. Segera minta maaf dan akui kesalahanmu. Jika tidak, dia akan menangkapmu dan membawamu ke rumah tuan kota. Diaohan mengirimkan suaranya. Diam, aku tahu kamu mengirimkan suaramu. Wanita itu tiba-tiba memelototi Diaohan. Tubuh Diaohan sedikit gemetar. Setelah itu, dia terdiam. Hei, aku bertanya padamu. Kenapa kamu tidak menjawabku? Wanita itu memandang Ningki lagi. Adikku, aku baru saja tiba di kota Green Ox. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Sejak kita bertemu, itu adalah takdir. Namaku Ningki. Bagaimana aku harus memanggilmu, adikku? Ningki tersenyum. Wajah Diaohan menjadi pucat. Gelombang melonjak di hatinya. Adik perempuan, saudara Ning pasti bosan hidup. Meski begitu, jangan menyeretku bersamamu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dia bukan satu-satunya. Ketika kata-kata Ningki keluar dari mulutnya, wajah beberapa pelayan di belakang wanita itu dan orang-orang yang lewat di dekatnya semuanya menjadi pucat. Berani sekali kamu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyebut nona muda ke-13 sebagai adik perempuan. Apakah kamu bosan hidup? Seorang pemuda tampan dan anggun dengan wajah seperti batu giok putih dan mengenakan jubah putih tiba-tiba muncul di depan Ningki. Wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksenangan saat dia mencaci maki Ningki. Ningki memandangnya. Tuan muda geng naga emas, Jin Lin. Level, Dozun bintang 1. Metode budidaya, teknik langit naik naga tingkat rendah tingkat surga. Keterampilan bela diri, telapak tangan ilahi yang mengguncang gunung peringkat surga bawah. Poin kesehatan, 765 ribu. Jin Linner, aku sedang berbicara dengannya. Kenapa kamu menyela? Wanita itu berkata dengan tidak senang. Melihat ini, wajah Jin Linner berkilat malu. Dia buru-buru berkata, Nona muda ke-13, saya telah bersikap kasar. Senang sekali kamu mengetahuinya. Wanita itu memutar matanya ke arahnya dan tersenyum pada Ningki. Kamu adalah Ningki, bukan nama yang buruk. Aku Su King Ching. Apakah kamu akan pergi ke geng Dajiang? Dia melirik Diaohan. Jelas sekali, dia mengenalinya sebagai tetua biasa dari geng Dajiang. Merasakan tatapan Su King Ching, Diaohan tanpa sadar gemetar. Jadi itu Suster Su. Saya memang akan pergi ke geng Dajiang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.